LOMBA LKS Tingkat Provinsi LOMBA LKS Tingkat Provinsi LOMBA LKS Tingkat Provinsi Dikatakan pula bahwa lomba itu digelar bertujuan untuk menjaring siswa berprestasi di tingkat kabupaten. Untuk selanjutnya, dari hasil seleksi tersebut, para juaranya akan memakili Kabupaten Keworjo maju lomba di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ia juga berharap para juara tingkat kabupaten tahun 2016 ini bisa lebih baik saat berkompetisi di tingkat Provinsi. Perlu diketahui juga bahwa pada LOMBA LKS Tingkat Provinsi tahun 2015 lalu, Duta Purworjo mendapat ranking 3. Sehingga Budiono bersama tim kabupaten akan melakukan persiapan lebih matang dan akan berlatih lebih intensif sebelum maju ke Provinsi. Duta Purworjo mendapat ranking 3. Duta Purworjo mendapat ranking 3. Diunggapkan lebih jauh, dalam LOMBA Tingkat Nasional di Kota Malang, Jawa Timur pada Juli lalu, 4 siswa asal SMK Negeri 1 Purworjo telah berhasil meraih prestasi. Mereka memperoleh juara harapan pertama LOMBA Kabinet Making, juara dua LOMBA Pattern Making, juara harapan satu LOMBA Listrik Instalasi, dan juara tiga pada LOMBA CNC Miling. Dua diantaranya tercatat sebagai nilai tertinggi. Karena penilaian yang menggunakan sistem pasing grip, sehingga Kabupaten Purworjo dapat memperoleh nilai paling atas. Oleh karena itu, dua siswa akan dipersiapkan untuk ikut LOMBA Kabinet Making, Pattern Making ke tingkat internasional pada tahun 2017 mendatang untuk mewakili Indonesia. Pada kesempatan itu, Budiono, yang pada saat ini menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 1 Purworjo, juga menyampaikan mohon doa restu dan dukungannya agar dua siswanya tersebut bisa membawa nama harum Kabupaten Purworjo di tataran internasional. Terkait dengan penelenggaraan LKS tingkat Kabupaten Purworjo, ini kan mendaklanjuti surat dari dinas provinsi yang provinsi nanti akan melaksanakan LKS pada tanggal 14-17 September. Sehingga kami menjaring para siswa SMP di Kabupaten Purworjo untuk melaksanakan LOMBA Kabupaten Purworjo pada tahun 2016 ini. Yang diikuti ada 18 mata lomba di Kabupaten Purworjo yang dirumpahkan. Ada berapa peserta Pak ya itu? Jumlah peserta kurang lebih 18 kali itu, 150-an. Kalau ini saya kurang jelas ya, untuk LKS ke-25, kalau yang kemarin itu ke-24, internasional, dan ini yang jelas yang ke-25. Dari hasil tahun lalu mungkin ada prestasi yang membanggakan? Ya, untuk tahun lalu Alhamdulillah Kabupaten Purworjo menjadi peringkat ke-3, peringkat provinsi. Mungkin selama ini belum pernah, tapi Alhamdulillah bisa meraih prestasi juara peringkat ke-3. Mungkin bisa disampaikan dari bidang apa gitu Pak? Untuk yang mendapatkan juaraan, itu juara satu, itu tingkat provinsi tahun lalu itu adalah CNC milling, kemudian pattern making, kemudian kabinet making, dan listrik mentalasi. Untuk penyelagaan LKS tingkat provinsi tahun ini nanti dilaksanakan tanggal 14 sampai tanggal 17 September di Karisidenan, Surakarta. Mungkin nanti hasil juara LKS Kabupaten dikirim ke sana ya Pak ya? Ya, nanti yang terbaik dari Kabupaten kita kirim ke tingkat provinsi. Nanti untuk yang juara satu tingkat provinsi dipersiapkan untuk ke tingkat nasional tahun 2017. Harapannya mungkin Pak dari... Harapannya kita akan mencari siswa dengan baik, dengan benar kompetitif, sehingga nanti bisa mewakili kekuatan provinsi ke tingkat provinsi, dan bisa menghasilkan sesuai dengan harapan kita. Demikian, Lidarto Bagelian Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!